Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilakukan secara bertahap. Nanti tahap pertama pelantikan dimulai pada 1 Januari 2025. Usulan tanggal pelantikan ini dikarenakan usaha pilkada akan ada gugatan sengketa pilkada di MK. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan usai mengikuti acara koordinasi dan supervisi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pada Senin lalu, Mendagri menjelaskan bahwa Kendati Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelantikan Kepala Daerah dilakukan serentak. Namun ia memastikan hal ini tidak bisa dilakukan karena ada yang tertunda terkait gugatan sengketa pilkada di MK. Kemendagri mengusulkan pelantikan serentak bertahap yang akan dibahas dengan Komisi 2 DPR RI, KPU, dan juga Bawaslu. Untuk pelantikan serentak bertahap setelah Kepala Daerah hasil pilkada 2024, tahap pertama pelantikan dimulai pada 1 Januari 2025. Memang dalam undang-undang, padahal kita mengambil timingnya adalah tanggal 1 Januari 2025. Kenapa? Karena ada pasal menyatakan bahwa Kepala Daerah Definitif berakhir tahun 2004. 31 Desember 2004 berarti, itu berakhir pada Daerah Definitif yang 270. Kalau berakhir kan harus segera kita isi. Kalau memang sudah ada yang terpilih, kenapa nggak cepat diisi aja? Tanggal 1 Januari. Nah baru nanti kita hitung yang berikutnya lagi, tanggal gelombang yang keduanya mungkin yang sengketa MK-nya satu kali selesai. Dan mungkin gelombang tiganya yang sengketanya agak panjang. Ya nggak munggu. Kita lihat kasus di Yalimu kan setahun 3 bulan. Kabupaten Yalimu Bapuang. Kalimantan Selatan kalau misalnya berapa bulan juga. Kita kan nggak mungkin nunggu pelantikannya. Orangnya ada kok nggak dilantik. Jadi kita pikir, kalau kami, Cemen Negeri, kami mengajukan namanya pelantikan serta bertahap. Dimulai 1 Januari 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!